Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bagaimana hari ini? Saya berharap Anda berharap dengan hari yang baik dan berhati-hati di rumah Anda Selamat datang kembali di YouTube channel saya, Mr. Wislu Channel Hari ini kita belajar kembali bahasa Inggris Tentunya bersama Mr. Wislu Dan your title is, judulnya adalah teknologi Kita akan belajar teknologi Dalam bahasa Inggris Sebelum kita mulai pembelajarannya Before we start our religion today Let's say basmala Bismillahirrahmanirrahim Dan juga membaca doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Robi zidni irrahma Wa zidni fahma Bi roh matika iya alhamma rohimi Amin Baik, kita mulai saja pembelajarannya Teknologi Dalam bahasa Inggris artinya teknologi Teknologi ini dibagi tiga Kita mempelajari tiga bagian Meaning, kind, sama function Apa masing-masing bagiannya? Apa masing-masing bagiannya? Apa masing-masing bagiannya? Kalau meaning artinya adalah pengertian Artinya Sedangkan time artinya macam-macam jenis-jenis Kemudian fungsinya itu apa? Fungsi Fungsinya si teknologi ini apa? Kita akan bahasa satu per satu Mulai dari meaning artinya The tools for help humans activity Sekali lagi ya The tools for help humans activity Yang artinya adalah The tools Alat Alat-alat Jadi teknologinya ada sebuah alat Jelas ya Alat For help Untuk membantu Jadi alat-alat untuk membantu Human activity Aktivitas manusia Jadi kita beraktivitas dibantu sama teknologi Itu pengertiannya ya Kemudian Koi Macam-macam Ada pun macam-macamnya kita bagi dua Ada alt Dengan new Alt and new Alt itu apa? Alt itu yang tua Uno Masa lalu Jadinya teknologi masa lalu atau tua Yang sudah lama Kalau new apa? New itu teknologi terbaru Wow Canggih Dan beginianlah bahasanya ya Bahasa beginian Kemudian Function Function apa? Function itu adalah Fungsi Nah fungsinya ada lima Kita akan baca satu per satu For help human activity Tentunya untuk membantu aktivitas manusia For help human activity Number two Reduce human resource Tentunya Ada yang teknologi ini Dampaknya yaitu Memulangi Ya justru memulangi Human resource Sungguh daya manusia Jadi kita Yang bekerja di zaman era digital Sekarang tidak lagi manusia Dikurangin Banyaknya pakai teknologi Ya Di pabrik-pabrik Ataupun di manapun Menggunakan teknologi Ya jelas ya Kemudian tambah three Increase and gain productivity Increase and gain productivity Yang artinya apa? Mengingatkan dan mengembangkan produktivitas Produktivitas kerja kita Produktivitas kita Dikembangkan Ditingkatkan Menggunakan teknologi Itu adalah tujuan fungsinya Ya Kemudian accelerate Digitalization Ewa Accelerate Digitalization Ewa Yang artinya Adalah Mempercumpah era digital Nah sekarang kita sudah berada di era digital Contohnya apa Mr. Misku? Contohnya adalah kita banyak menggunakan gadget Betul ya Betul Gadget contohnya apa sih menggunakan gadget? Kalau kamu belajar Banyak-banyak menggunakan online Betul Cari apa-apa lewat online Ya Mau whatsappan lewat online Mau nanya lewat online Itu adalah era digital Mempercepat era digital Nah Kemudian Yang terlima adalah Untuk 5 The last one Get a low budget Fungsinya teknologi adalah Mengurangi atau mendapatkan biaya yang murah Tentunya Kalau kamu misalnya mau memandu Dari Jakarta Kalau pakai teknologi yang lama Ya pakai bisnis dan mengembangkan Pasti lama Ya Biayanya gede Tapi sekarang ada namanya Beta cepat MLT Nah itu adalah teknologi Yang mempercepat dan biayanya pasti murah Itu adalah Salah satu contoh teknologi Nah kita ada lagi tadi Contoh dari old dengan new Apa contohnya Sebelah sana Kita lihat di sini Di sini ada old sama new Contohnya ya Kalau old technology Atau teknologi 2 Zaman dulu Ada 3 contohnya Ada 3 contohnya Telepon Ledger Apa penelitiannya Smoke itu asap Zaman dulu Kalau kamu komunikasi Pakai asap Smoke Ya Pakai SOS Smoke Asap Di malam mana Ya Misalkan Kalau kamu pencil Telepon Zaman dulu pakai telpon Rumah ada gadget Rumah ada member Kemudian Ledger Ledger itu surat Zaman dulu pakainya Dipakai suat Kalau kamu menghubungi Ke teman-teman Ya Sekarang New New technology Ada email Pastinya kenal Dan namanya email Kemudian ada juga Gadget Contohnya handphone Macam-macam Ya laptop Sebagainya Notebook Nah Kemudian ada Zoom Atau chat apps Apa chat apps Contohnya Whatsapp Whatsapp Ya Kemudian ada Online apps Contoh online apps Adalah Misalnya kamu lagi belajar Lewat online Misalnya lewat Zoom Google Facebook Google Google Dan sebagainya Itu adalah contoh Online apps Ya Jadi paham Macam-macam Teknologinya Nah Sekian dari Mister-Mislu Ya Semoga Yang menurut tadi Bermanfaat Yang telah dipelajari tadi Tentang teknologi Jadi ada Tiga bagian Arti Jenis-jenis Dan juga Fungsi Ya Semoga Bermanfaat Yang menurutnya Dan kita Akhiri Dengan Membaca Sanggalan Alhamd 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 Dan doa Penutup Majelis Zoom Ada apa Alhamd 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 Don't forget to subscribe Like, comment, and share Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan tonton ini Sebanyak-banyaknya Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat Jangan lupa share juga Dan kita lupa Wassalamualaikum Wa'alaikum 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 Bye Bye Bye